Terima kasih Nabi menceritakan tentang satu hari yang kadarnya sama dengan 50 ribu tahun. Nanti itu matahari pada hari kiamat akan didekatkan kepada manusia. Sehingga jarak matahari itu dari manusia hanya sejauh satu mil. Antum bisa bayangin sahabat ketika mendengar hadith ini. Mereka langsung mendengar hadith ini menerimanya. Coba orang sekarang disebutkan hadith ini. Apa yang dikatakan? Mana mungkin terbakar semuanya. Ini matahari aja jauh kayak gitu. Gimana kalau dekat? Subhanallah. Itu beda iman para sahabat. Kata Nabi alaih salatu wassalam manusia pada waktu itu akan tenggelam dalam keringatnya sesuai dengan amalan mereka. Sesuai dengan amalan mereka. Berbincang tentang amalan. Kita mungkin sama-sama sholat. Satu sof. Kita ikut takbirnya imam. Rukunya imam. Bangkitnya imam. Apakah sama? Amalannya? Sama empat rokaat. Nilainya sama? Enggak sama. Tergantung niatnya. Tergantung kehusuan. Makanya jamaah jangan kita meremehkan orang lain. Kita kan yang kalah melihat orang lain. Kita merasa lebih baik dari dia. Nanti di padang masyarakat kelihatan. Ternyata dia lebih baik dari antung. Manusia mandi keringat. Wallah Jumlah. Bahkan ada yang tenggelam di dalam keringatnya sendiri. Faminhum man yakunu ila ka'bay. Ada yang keringatnya hanya sampai ke mata kakinya. Faminhum man yakunu ila rukbatai. Ada yang di atasnya itu. Sampai ke lututnya. Waminhum man yakunu ila ha'bay. Ada yang sampai ke pinggulnya. Waminhum man yuljimuhul araku iljaman. Dan di antara mereka ada yang keringatnya itu sampai menutup mulutnya. Dan hidungnya. Rasul Salasa menunjukkan ke mulutnya. Keringatnya sampai sini. Dan jamaah kalau orang diadab sendirian. Melihat orang lain seneng. Itu rasa sakitnya semakin menjadi-jadi. Kalau semuanya seperti dia. Sama-sama tenggelam. Apa kata mereka? Ya biasa. Tapi bagaimana sekarang dia. Keringatnya sampai ke mulut. Lihat sohibnya. Hanya sampai mata kaki. Ada sebagian orang yang kalau fisiknya dibukul dia tahan. Tapi kalau dia dihina. Dia gak tahan. Nanti disana dua-duanya akan didapatkan oleh mereka. Maka disini jamaah kita jangan suka cari kambing hitam dalam kehidupan ini. Allah sudah mengatakan. Ma'asabaka min hasanatin famin Allah. Wa ma'asabaka min sayiatin famin nafsik. Kata Allah. Kebaikan yang menimpamu itu dari Allah. Tapi kalau dirimu tertimpa keburukan dari siapa? Dari fulan. Oh ini gara-gara fulan. Allah katakan famin nafsika. Dari dirimu sendiri. Mungkin kita tidak merasa. Tapi nanti di padang masyarakat kita akan merasakan. Oh ini aku ini. Aku yang melakukan ini. Aku yang berbuat ini. Itu petaka karena aku. Baru akan merasa. Kenapa? Karena sedikit demi sedikit antum akan melihat. Keringat itu mulai naik. Pelan-pelan. Antum berkeringat. Tidak langsung keringat itu. Tapi pelan-pelan naik. Dan dalam kondisi antum bisa melihat yang di sebelah antum tidak berkeringat. Semua sesuai dengan amalannya.